Intro Bukan rahasia lagi, pelatih asal Korea Shin Taeyong benar-benar telah memberikan banyak perubahan untuk squad timnas Indonesia. Salah satunya soal mentalitas tim. Pernah mendapatkan kritikan tajam dari pelatih kelas dunia Jose Mourinho yang menyebut para pemain Indonesia tidak memiliki potensi dibilang sepak bola dan menuntut untuk bermain lebih spartan dan semangat. Shin Taeyong kini perlahan berhasil mengubah mentalitas tersebut. Saat dirinya, perlahan mengubah mentalitas pantang menyerah para pemain timnas Indonesia. Dan inilah perubahan yang terus coba dilakukan Shin Taeyong, termasuk di timnas U19 yang akan segera menjalani kompetisi piala AFF Under 19 Juli nanti. Intro Ya, itulah yang dikatakan Jose Mourinho di tahun 2013 silam. Kala itu mendapatkan kesempatan bermain di Istora Gelora Bung Karno bersama Chelsea untuk menghadapi Indonesia All-Star. Mourinho yang berhasil menang dengan skor 8-1 memberikan komentar menohok. Dimana manajer asal Portugal itu menyebut, jika para pemain Indonesia tak memiliki kemampuan dan potensi spesial, maka paling tidak benahilah mentalitas bermain untuk bermain dengan lebih semangat. Terima kasih telah menonton! Ya, masalah soal mentalitas itu pun yang sejatinya sulit untuk diubah. Itu pula yang dikatakan Shin Taeyong beberapa waktu lalu, melihat para pemainnya kembali ke timnya masing-masing usai membela timnas. Shin Taeyong menilai jika mental para pemainnya kembali menurun, dan itulah yang selalu coba ia tingkatkan di setiap latihan. Seperti yang ia tunjukkan baru-baru ini, saat bermain bersama skuad muda timnas U19, melakukan pemusatan latihan jelang pagelaran piala AFF kelompok umur, Shin Taeyong yang turun langsung untuk melatih para pemain muda Indonesia ini, nampak melakukan sesi latihan dengan sungguh-sungguh. Tak jarang ia memberikan contoh bagaimana cara bergerak dan melakukan passing yang tepat, hingga berteriak di setiap kesempatan untuk membakar mentalitas para pemainnya. Terima kasih telah menonton! Ya, salah satu bentuk mentalitas yang masih kurang dari para pemain sepak bola Indonesia, pernah dijelaskan oleh mantan asisten Shin Taeyong, Gon Okyun. Saat itu berbicara dengan media Vietnam, The Tao. Ia mengatakan jika para pemain Indonesia memiliki karakter yang malas dan sulit didekati. Pertama kali saya di Indonesia, pemainnya sulit didekati dan kurang ramah. Saya pikir budaya menjadi perbedaan paling mencolok. Di sana para pemainnya malas-malasan untuk belajar. Masalah lain jelas ada. Pemain Indonesia tidak memiliki semangat yang cukup. Tekad yang saya miliki tidak sejalan. Sehingga sulit. Ungkap Gon Okyun dikutip dari Indosport. Ya, tapi kini setelah 2,5 tahun melatih Indonesia, perubahan jelas ada para pemain timnas. Hal itulah yang berhasil ditunjukkan Shin Taeyong dalam beberapa kompetisi. Mulai dari AFF 2020, ASEAN Games, hingga kualifikasi Piala Asia. Dalam beberapa pertandingan penting, Indonesia tak menyerah dan bisa melakukan comeback spesial. Seperti di laga kontra Singapura ataupun Kuwait yang menentukan. Seperti di laga kontra Singapura. Ya, saat ini kembali ke timnas under 19. Bermain di kompetisi AFF U19 di Jakarta dan Bekasi, ada harapan Indonesia bisa menjadi juara di rumah sendiri. Shin Taeyong jelas tahu keinginan pecinta sepak bola. Tapi di sisi lain, prestasi di kelompok umur adalah bonus. Saat muaranya selalu di timnas senior. Jadi itulah cerita bagaimana Shin Taeyong mencoba terus membenahi mentalitas para pemain Indonesia untuk bisa memberikan prestasi tinggi bagi tim Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.